oke baik pemirsa jumpa lagi bersama saya di acara lensa kita kali ini kami menghadirkan salah satu bintang tamu yang cukup spesial kontroversial dan fenomenal dan untuk mengetahui lebih persis agenda dan tujuan beliau ke Ternate kami sapa dengan hormat Ibu Nita Budi Susanti, Assalamualaikum Waalaikumsalam selamat datang kembali luar biasa Ibu Nita hari ini Anda sudah kedua kali datang di Ternate 7 tahun atau 8 tahun mendiang Sultan wafat, Boki beberapa tahun itu menghilang itu aktivitas apa saja sih selama Boki tidak lagi di Ternate ya untuk sementara waktu itu setelah terjadi satu proses ya dimana ada tragedi saya menyebutnya tragedi ya sudah saya mencoba untuk di Jakarta sediri Jakarta dan saya fokus untuk anak-anak saya dan kemudian saya malah liburan saat itu liburan ke luar negeri langsung ke beberapa negara sekaligus paling tidak kalau bahasa anak-anak sekarang healing dan saya mencoba untuk mereview kembali kehidupan saya tapi saya kan harus survive saya harus mencoba untuk bersyukur dan juga menikmati hidup saya kan selama ini selama saya menjabat menjadi DPR kemudian DPD kemudian juga sebagai tokoh adat tokoh negara itu kan memang bahasanya cukup berat ya jadi tidak ada waktu yang namanya me time nah jadi kesempatan ada sekian tahun itu wow saya betul-betul menikmati hidup saya dengan saya jalan-jalan keluar selalu ke Indonesia juga bahkan saya juga dansa ini karena saya hobinya memang menarik itu kesibukannya kesibukannya ada di Jakarta itu ya ada juga saya mencoba menjadi desainer karena memang saya itu dari dulu dari kecil suka menggambar baju-baju saya membantu ibu saya pada saat itu membantu menggambar juga desain-desain jadi Alhamdulillah saya mulai membuat butik yang namanya Ageman jadi saya bikin baju-baju tradisional seperti yang saya pakai ini itu adalah rancangan saya ya ini karyanya iya artinya tetap menggunakan bahan-bahan tradisional di seluruh Indonesia tapi simple elegan jadi bisa dipakai untuk official gitu dan selanjutnya sudah kebetulan saya sudah ada cucu saya dapat cucu dua ini laki satu perempuan satu apalagi yang satu kemarin lahir di Jepang ya beberapa saat kemarin saya tinggal di Jepang juga untuk menemani cucu selanjutnya ibu Nita selama delapan tahun ya baru tercatat dua kali selama ibu meninggal ibu Nita datang ke Ternate ya itu motivasinya apa ke Ternate ya saya ke Ternate memang saya kan ada anak dengan Pak Sultan Ternate ya ada Aska Nukila yang lahir di Ternate ya begitu juga ada Nabila dan kemudian ada Kulano Madur atau Jotajul dan Gama yang merupakan amanah dari Sultan Mudah Farsha tentu hal ini tidak bisa dihilangkan begitu saja kalau seandainya saya mengikuti ego saya buat apa saya begini saya sudah bahagia dengan hidup saya di Jakarta yang tidak ribet tapi kan saya merasa bahwa ada sumpahan yang saya lakukan ketika saya dinobatkan sebagai Bukni di tahun 2001 tanggal 13 Desember itu bang Jawa bukan kesalah tetapi tanggung jawab itu dunia Bagi orang yang tidak mengerti mungkin dianggap itu sebagai sebuah apa ya dianggap simbol kekuasaan menurut saya menjadi seorang kolano atau Bukni itu sebenarnya berat bagi orang yang tidak mengerti hanya untuk mencapai oh biar disembah biar dapat uang biar dapat nama tapi itu adalah jabatan spiritual yang selesai hanya ketika kita wafat baru selesai selamat diternatai Bukni sendiri atau di dalam pilihan anak saya ditemani dengan Ova Aska Alhamdulillah Aska kemarin kuliah di UGM kemudian lanjut ke Belanda dan Nabila di UI Universitas Indonesia dan sekarang dia masih studi di Australia Alhamdulillah jadi mereka kumpung ada waktu jadi saya ajak kemari cukup lumayan juga saya membujuknya terutama putri saya namanya Aska dia orangnya juga agak mungkin mereka trauma ya mereka sakit hati dan juga mereka trauma karena saat itu mereka masih kecil-kecil bapaknya diperlakukan begitu ibunya diperlakukan seperti itu oleh saudara-saudaranya jadi ya otomatis mereka ada rasa ketidaknyamanan lah tapi saya bilang bahwa kalian harus menyadari apapun situasinya yang namanya keluarga tidak pernah bisa dipisahkan dalam sejarah dan ada bapaknya almarhum yang wafat di sini apalagi Aska karena Aska itu kan lahir di Ternate orang membicara apapun Aska itu orang Ternate itu tidak bisa lahir di Ternate setelah saya mencoba membuduk akhirnya Alhamdulillah mungkin tak gak sudah jalannya dan Allah memberikan hidayah kepada putri saya dan Nabila akhirnya saya dan kedua putri saya berserta membawa dua amanah sultan ini yaitu Kulano Maduru kami berkesiara tapi sayang ya tadi ke studio tidak dihadir kena sempat hadir ya oh iya karena mereka sudah pulang lagi jadi kalau Kulano Maduru masih ada di sini karena ada rencana rakyat ini kita mau pulang gak boleh jadi katanya tanggal 28 nanti bulan Juli kan mereka pulang tahun yang ke 10 anak-anak besar jadi mereka bilang aduh Boki jangan dibawa pulang dulu jadi biar sekali ini kita merayakan ulang tahun kita pejo begitu ya sudah lah saya mencoba untuk mengerti dan saya mencoba untuk memahami perasaan dan psikologi serta spiritual yang dianud oleh masyarakat adat yang memang menginjir-tinggi terhadap jahat ini Boki menarik ini Boki ini kan termasuk salah satu tokoh perempuan maluk utar yang sangat kontroversial kan begitu Boki sekarang Pudut juga bertanya-tanya termasuk saya juga selama Oum meninggal Boki itu menjambut berapa lama saya kurang lebih tiga tahun baru setelah itu saya menikah kembali dengan Pak Viva Yoga mau lagi dimana beliau adalah Wakil Ketua Umum PAN dan beliau adalah tokoh KAHMI AMI senior tetapi disini bukan sekedar cerita Pak Sawas tetapi ada sebuah sejarah yang saya harus buka ya bahwa Pak Viva Yoga itu mendapatkan amanah dari Almarhum Sultan Ternate pada saat itu beliau sudah kenal dan bahkan Pak Viva Yoga itu sudah dinobatkan sebagai kapita kuris ya dan kemudian satu ketika beliau datang ke Ternate dengan ayah dengan ibunya Almarhum ibunya Almarhum ibu Sri Mulyani kemudian juga dengan Pak Profesor Gatot yang beliau adalah guru besar di Universitas Mataram kemudian dengan ada guru spiritualnya yang dipanggil Mami nah saat itu beliau dipanggil di kamar puji ada saya ada Pak Sultan Muda Farsha kakaknya dan guru spiritualnya dipanggil saat itu saya duduk di kamar puji lalu Pak Viva Yoga tiba-tiba itu jumpa kakinya um dan saya pada saat itu di kamar puji di kamar puji lalu Pak Sultan bilang Yoga kalau ada apa-apa dengan saya tolong saya titip dan jaga buki dan anak-anak saya dan itu menurut ibu Nita adalah sebuah amanan dari semua itu amanan apa yang saya lakukan ini sebenarnya juga amanan kan kembali kepada topik tadi kalau saya berpikir ego saya mau ternyata di termasih saya sudah bahagia di Jakarta loh saya hidup nyaman di Jakarta bersama teman-teman dan juga cucu juga gitu kan bebas kemana pun saya pergi hal-hal yang tidak pernah saya lakukan mid-time misalnya nih belajar tanggo dansa salsa ya kan selama ini kan gak pernah punya waktu seperti itu ke salon aja gak pernah kalau sekarang kan saya ada waktu menikmati diri saya sendiri tapi saya sadar bahwa ada satu amanah yang belum saya selesaikan yang belum saya jalankan itu mengganjai hati dan pikiran saya ada Nabila ada Aska ada amanahnya Sultan yang bernama Pulau Nomaduru yang harus tunjukkan semuanya walaupun saya sadar pasti akan terjadi hal-hal yang dianggap kompromosional buat saya gak apa-apa yang namanya sejarah namanya kehidupan itu kan berproses orang senang tidak senang itu biasa orang yang tidak suka seiring dengan waktu juga nanti suka orang yang tadinya dekat tiba-tiba dia menjauh biasa orang yang jauh tiba-tiba dekat biasa juga nah ini kemudian ini yang menjadi kontroversi salah satunya yaitu tentang penyimpanan gelar Boki iya kan ada perspektif publik juga sebagian menyebutkan bahwa setelah tidak lagi menjadi sebagai seorang ratu gelar itu tidak pentas lagi disandang oleh Anda tanggapan seperti apa yang menganggap bukan Boki lagi kan adalah orang yang berseberangan dengan saya tetapi bagi masyarakat adat yang memegang jahit kolano Boki jabatan Boki itu selesai kalau wafat sekali lagi saya katakan Boki gelar Boki itu jabatan spiritual bukan jabatan apa namanya di dalam jabatan politik atau jabatan di dalam kepemimpinan pemerintah daerah dan sebagainya kan bukan itu jabatan spiritual contoh seperti ibu pertua saya almarhum ibu mariam begitu beliau wafat maka sudah bukan Boki Boki tetap Boki ya kan tapi kan kemudian setelah sekian tahun baru ada saya baru di nobatkan sebagai Boki tapi kan ibu mariamnya sudah wafat ya kan lalu contoh yang kedua sampai sekarang ini masyarakat dan sejarawan Maluku Utara tetap mengakui yang namanya Boki Nukila mengapa disebut Boki Nukila juga bukan yang dia sudah menikah dua kali iya 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 kan jadi buat saya ini sesuatu yang berarti itu historis juga juga ya historis sejarah tentang penonton gelar jadi gak apa-apa buat saya lalu ada seorang anaknya Sultan dan cucunya Sultan pakai nama Boki padahal kan Boki itu kan Permesuri kenapa diberikan nama kepada orang biasa anak biasa iya iya atau mungkin ada salah satu keluarga Sultan yang dibatkan kalau tidak salah eh ada juga tantenya Sultan Almarhum namanya Tante Oki Tante Boki 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 juga jadi gak masalah seharusnya kan gelar Boki itu kan untuk seorang Permesuri tapi kan namanya orang kepengen biar seperti Boki biar seperti Permesuri sah-sah aja orang biasa yang pakai nama Sultan kan biasa juga kan jadi masalahnya dimana jadi bagian saya gak apa-apa lah namanya orang semua orang untuk saling menyayangi untuk saling mengerti isi pikiran dan hati masing-masing itu kan butuh proses jadi kita memang harus sabar ya buat saya sih saya santai aja tuh gak patah lah bener-bener ini juga menarik ini bagi sebagian masyarakat atau secara keseluruhan masyarakat pengeluk utara Sultan Haji Muna Farsa Almarhum itu beliau bukan hanya sebagai dikenal sebagai seorang Sultan tetapi lebih dari itu yaitu tokoh spiritual mungkin selama menjadi seorang permasyurat atau seorang ratu mungkin ada kesan yang sampai-sahid ibni itu tidak bisa lupakan itu kira-kira apa ya aduh saya gak bicara beliau di air mata buat saya beliau itu adalah sosok yang luar biasa banyak banyak kenangan indah yang saya dapatkan dari beliau banyak pelajaran hidup yang memberi semangat kepada saya saya kan membangun politik bersama-sama dengan beliau pada saat pada saat Sultan sudah tersingkir kami dan beliau itu pernah lama tidak balik ke Ternate karena lain satu hal saat itu saya buka disini ya saya yang meminta beliau untuk kembali ke Ternate saya saya lah orang yang meminta Sultan Ternate untuk kembali ke Ternate waktu itu beliau ragu-ragu nanti begini tidak saya bilang kalau memang Allah itu tentukan bahwa Oh itu adalah Sultan Oh harus kembali karena tempatnya Oh itu bukan di Jakarta tempatnya Oh itu di Ternate bersama balap khusus dan itu merupakan sumpahan Sultan dan pernyataan dari Ibu Nita tadi menjadi motivasi dorongan hidup Oh balik lagi Ternate jadi saya mungkin dianggap orang yang sangat mempengaruhi hidupnya beliau sampai dengan masa akhirnya pernah pada saat saya sudah tertekan dalam situasi politik kan penjalanan politik saya dengan beliau kan panjang banyak yang kita lalui sampai saya bilang aduh saya manggilnya skat berat ya ada satu kalimat dari beliau yang saya ingat sampai sekarang kamu harus belajar dari Rasulullah iya iya Rasulullah itu beliau pun dulu dicacimaki diancam dibunuh bahkan dihinakan dengan dilempar kotoran manusia iya tapi sampai sampai hari ini seluruh umat manusia di dunia terutama yang beragama muslim memuliakan Rasulullah diucat di dalam setiap doang berkat perjuangan beliau karena kesabaran itu kalimat yang luar biasa dari O pada saat itu kan saya tertekan ya lalu ketik-ketik terakhir waktu tragedi itu dimana O diambil paksa dari rumah saya O pernah bilang sama saya kalau kamu mau jadi pemimpin dua hal kamu harus siap satu kakimu masuk kuburan artinya kan mati satu kakimu masuk penjara oh tidak tidak saya gak mau jadi pemimpin kalau begitu gak enak semua kan tapi apa yang menjadi ucapan Sultan akhirnya terjadi di saya juga saya jalani itu yang namanya masuk penjara walaupun saya tetap bersyukur banyak hal yang saya mereview pada saat itu pasti saya mengalami kemarahan jadi momen itu menjadi bahan rendungan juga bagi bunita ya bahwa apa yang dikunciapkan oleh mungkin saya diselamatkan dari sesuatu seperti apa itu kan dengan saya mundur sesaat kan namanya itu kontok-kontok antara saudara-saudara rapat-saudara sultan kan terjadi nah sudah saya tinggal jadi penonton aja sekian lama saya tinggalkan akhirnya kan masyarakat tetap merindukan dan bahkan putera-putera sultan yang lain sekarang sudah bergabung dengan saya seperti Nuzuluddin Firman kan akhirnya mereka menyadari ya bahwa kita ini sebetulnya adalah keluarga berarti ibu bunita dengan anak-anaknya oh itu umumnya bagus baik semuanya baik kecuali yang satu itu ya mungkin masih belum kan saya bilang semuanya itu butuh proses ya kan tapi seorang hubungan seorang anak ibu apalagi kalau memang orang yang tahu adat betul-betul filosofi itu sebetulnya hati kecilnya itu tahu tapi kadang manusia kan ada ego lalu ada kepentingan-kepentingan lain yang mendominasi ya kan jadi akhirnya orang yang tadinya baik akan bisa berbuat berpikir menjadi lain karena ada kepentingan-kepentingan yang berusaha untuk memprovokasi ya betul-betul ya betul-betul saya gak masalah tapi saya ingat bahwa sultan pernah mengatakan barang siapa yang menentang keputusan beliau apapun itu termasuk tentang Kulana Maduru maka akan mati 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 artinya sebetulnya itu adalah putukan tapi sudah lah saya tidak bicara soal putukan karena itu bukan ramah saya mau masalah kematian itu kan kemenangan Allah kalau saya berusaha untuk memaafkan aja dan saya berdamai dengan diri saya sendiri kalau saya mengikuti kemarahan saya kayak waktu itu dan saya tidak mengevaluasi diri kemudian saya tidak bisa berdamai dengan diri saya sendiri mungkin saya gak bisa datang ke sini seperti saat ini mungkin bukasih sudah ke tahun tua sakit-sakitan ya kan coba anda lihat sampai detik ini mungkin masih fresh masih fresh tetap ketawa tetap profit masih survive bahkan masih dengan semangat tinggi ada keterpanggilan oh ya ternyata ketika saya kembali ke Ternati luar biasa ya sambutan masa adat bahwa mereka meskipun saya berusaha disingkirkan dengan hukum negara akhirnya tetap hukum adat lah yang berlangsung saya juga penasaran waktu detik-detik kepergian pasti ada amanat prinsip dari beliau ke ibu Nita ada boleh jelaskan beliau cuma bilang itu di rumah sakit kan saya gak boleh nengok pada saat itu lalu beliau mengambil salah satu handphone yang dipercaya lalu telepon saya dalam kondisi lemah beliau masih bisa berbicara sama saya waktu itu masih bisa berbicara skat kamu sabar kamu tenang kamu yakin saya sedang berstrategi maksudnya oh apa itu strategi itu saya sudah tahu saya sudah tahu ya nanti kita lihat ending dari cerita semua ini iya iya saat itu saya juga bingung orang tidak berdaya dalam kondisi sudah di rumah sakit sudah tidak bisa banyak makan tidak bisa duduk jalan kok apanya yang di strategi ini bertanya-tanya dulu hanya saya meyakini oh beliau berstrategi di alam itulah yang saya bilang spiritual dan itu kemudian anda meyakini saya meyakini karena hidup di dunia itu kan dunia materi dunia kita makan minum butuh pakaian bagus butuh cantik butuh segala sesuatu yang sifatnya material itu kan sesaat tapi ending daripada hidup itu adalah kehidupan abadi yaitu setelah melampaui satu fase yang bernama kematian setelah kematian kan kita akan hidup abadi dan saya ingat kata-kata almarhum sultan beliau bilang skat kalau manggil saya kan skat saya tahu betapa betul tanya kepada saya kalau manggil saya my sweet Lailani romantis banget ya it's very romantic dan beliau itu pernah bilang ke saya gini kamu itu jodoh saya di dunia artinya ada pernikahan di dunia tapi ingat kamu akan ketemu saya di akhirat nanti luar biasa ya karena kamu adalah jodoh akhirat saya luar biasa itu makanya saya bilang saya mau cover itu kapan orang ngomong itu kapan itu udah lama ya itu sebelum sebelum beliau sakit ya masih sehat jadi banyak rahasia yang saya pegang dari kalimat-kalimatnya beliau so sweet banget ya ya jadi dia itu orang yang sangat mengertik sekali jadi apapun tentang saya itu beliau sangat tahu beliau sangat tahu saya bahkan yang mengajarkan saya politik itu serta dia hanya bilang begini skat-skat kamu itu sangat berbakat di politik tau dari mana sudah kamu ikuti saya kamu itu luar biasa nanti di politik oh ya dan itu kemudian terbukti saya enggak kepikiran mau politik dan itu kan terbukti bahwa ketika ini kita berada pencalonan di DPR kan barangnya DPD dulu DPD dulu kan saya adalah perempuan dari Maluku Utara DPD pertama lalu kemudian ketika di DPR saya juga perempuan pertama dari Maluku Utara DPR itu membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh oh itu kan terbukti itu oh bilang begini oh bilang begini karena itu kita kasih pelajaran satu karena ambil sepuluh kita kasih sepuluh karena ambil seratus karena itu cepat belajar ya enggak tahu Alhamdulillah akhir-akhir nih bunita sebelum kita akhirnya acara ini bincang ringan kita saya ini ada menarik ini apakah itu mitos atau apa istilahnya itu di Kota Ternate ini kan ada muncul kalimat bahwa tidak bisa perempuan itu berpolitik atau menjadi pemimpin di Kota Ternate apakah setuju? mungkin pemikiran zaman dulu enggak setuju lah kan saya juga tujuan gender juga ya kan bahkan di Maluku Utara dulu saya memberikan pembelajaran politik kepada perempuan maluku utara berarti kemarin waktu dimita challenge challenge wali kota ya? iya saya juga pernah salik-salik itu doktor apa itu? ya beliau kan incumbent bukan dan saya seru aja karena selisihnya itu sedikit sekali tipis ya walaupun ada umumnya akhirnya ada nampan orang kata yang bilang sebenarnya dulu bagi yang menang enggak apa-apa saya belum pinter jadi saya harus belajar lagi untuk lebih lihai jadi berarti kekelaian kemarin itu bukan karena faktor mitos begitu ya? bukan ya buktinya Pak Sultan memberikan kesempatan loh untuk saya menjadi calon wali kota pada saat itu gitu kan dan kalau kita belajar dari menado menado itu banyak loh perempuan yang jadi bupati wali kota bahkan kalau ingin menjadi pemimpin di adat enggak ada salahnya mau jadi ratu banyak kan ratu Aceh itu kan ada ya kan Cudnyadin kemudian juga Nukila bahkan juga Tribwana Tunggadewi banyak sekali sebetulnya pemimpin-pemimpin adat atau kerajaan itu dikimpin oleh perempuan yang kita masih ditabukan itu adalah pemimpin Islam dalam hal ini sembayan jadi imam menjadi imam nah itu aja tapi kalau untuk di politik Bumi Gawati gimana beliau juga pemimpin partai perempuan pertama di Indonesia presiden pertama di Indonesia itu kan sudah ditol berarti perempuan berpolitik di Kota Ternyata why no? kan gitu ya gak panggil perempuan malaputara ke depan harus iya iya harus sampai tahu ada perempuan wah semuanya itu merbiasa juga selama dengan O itu itu masa rumah tangga berapa tahun? hitung umurnya Nabila dulu ya Nabila sudah 22 jadi sekarang mungkin kita hampir 23 tahun ya terlalu biasa dan banyak HH yang lucu suka duka sukanya apa bukanya apa kan menjadi seorang itu sama O itu gak punya apa-apa beneran kan waktu itu masa sih aduh Masya Allah rumah kontrak mobil gak punya ya kan kasian waktu itu kan masih di pengasingan di Jakarta sampai ada beberapa pengusaha udah bilang kamu jangan nikah sama Sotar kan dia gak punya duit saya lebih punya duit nikah aja sama saya gitu nah kesan nikah itu kan bukan personnya ya misinya beliau dan ada sesuatu yang lucu pada saat saya sudah hamil Nabila pada saat itu rumah masih ngontrak terus dia bilang gini sekat-sekat ayo cepat pulang I have a surprise for you wah dalam hati saya surprise apa nih belagu amat gitu kan sedangkan rumah masih kosong gak punya kursi tidur tempat tidur doang ayo-ayo sini ayo kita begitu masuk ada bunga ayo kita dinner dinner apaan ternyata beliau itu nyusun meja makan dari dus karena itu yang kami punya dus dari AC karena waktu itu ini ada uang itu dijadikan meja makan ada uang 2 juta setengah buat apa nih karena waktu itu saya sudah hamil kan kepanasan saya gak bisa panas udah beli AC aja ternyata dus AC itu dijadikan meja makan terus dikasih taplak dikasih kain dikasih bunga sama sultan terus kita makan itu kenangan yang tak terlupakan dan itu surprise ya itu hal-hal yang kecil tapi sangat berkesan dan ada panggilan-panggilan saya kalau membangunkan saya itu dengan cinta kasih panggilan saya my sweet Lailani jadi itu yang rasanya kayaknya saya dapatkan suami yang lengkap dunia akhirat daripada saya nah kalau Pak Viva ya alhamdulillah beliau juga baik beliau orang yang sangat amanah bahkan beliau juga meneruskan perjuangan sultan untuk membiayai sekolah putri-putri saya dan anak-anak saya dari sultan sampai dengan kuliah di luar negeri ini kan bukan bukan kuliah sedikit beliau yang carikan uang untuk sekolah untuk hidup kami dan seterusnya dan memfasilitasi kami dari semua hal dan luar biasa Pak Viva adalah orang pilihan sultan yang tidak salah oke Bu Nita eh terakhir nih selama diternati agen apa saja yang harus di ya karena saya adalah caleg DPR RI otomatis saya akan sosialisasi konsolidasi gitu ya baik itu dengan internal adat yang memang sudah mungkin sudah mulai ada yang geser-geser karena sekarang ini kan jiwa pilih sudah mulai berubah saya meninggalkan ternatnya itu sudah hampir 8 tahun lebih jadi otomatis jiwa pilih sudah banyak yang berubah dari yang kemarin saya kenal itu masih umur 10 tahun sekarang kan mereka sudah 17 tahun 18 tahun artinya ini ada jiwa pilih baru nih yang perlu saya maintenance lagi dan kemudian saya konsolidasi dengan mungkin tokoh masyarakat juga yang lain yang tentu adalah internal partai ya dengan mungkin saya bersyukur ada program-program nyata yang memang sudah saya siapkan saya tidak hanya untuk internal PAN atau Parti Amanat Nasional saya berikan memang itu nanti untuk masyarakat Maluku Utara karena dari dulu jiwa saya kan memang sudah teruji sudah terbukti insya Allah selama saya menjadi anggota diwan kan saya dekat dengan masyarakat komunikatif dan saya juga berusaha untuk membantu masyarakat khususnya adalah lapangan pekerjaan saya kira materi ini kita butuh sesi berikut supaya lebih lugas lebih ini jadi pengusaha saksikanlah kita di acara berikut dan dalam tema yang lain bersama Ibu Nita Budi Susanti Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih